dari saya itu punya keyakinan terus yang selalu saya bahwa itu hiasin di dalam tas sejikir sepanjang jalan begitu keluar digi casting kesana kemarin kesana kemarin saya semangin setiap kita bilang kalau kita orang bima itu lihat itu tanah itu orang tuamu langit itu bapakmu jadi kebakal Tuhan Allah 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 kuwataillahi lalilu'adzim begitu kalau dari ceritanya kan tadi dapat saya simpulkan bahwa indah ini adalah anak yang sopan baik dan sangat patut dari orang tua ya mungkin ada nggak sesuatu hal yang ritual yang biasa indah lakukan terhadap Bunda sebagai bentuk menghargai Bunda sayang sama bundanya begitu ada nggak hal yang khas banget dari indah begitu yang sangat ibu rindukan itu paling indah lakuin itu kalau misalnya mau shooting mau belajar atau mau casting itu apapun dia keluar dari rumah kami doakan indah Mami ya kalau perlu Mami ini harus tahju dulu sejauh ini adakah momen yang benar-benar akhirnya secara personal Bunda in touch dengan anda indah ngobrol mungkin dari hati-hati begitu waktu kenapa dia benci ke saya berapa ratus jam kita mengandai-andai deh andaikan sekarang ini anda indah dengan suaminya menyampaikan permohonan maaf pada Bunda dan tidak tidak perlu melakukan pasaran tadi Apakah Bunda berkenan untuk mau memulai dengan saya akan tetap itu tetap mubahala mubahala berarti benar kata netizen hati Bunda sekeras batu ya hati Bunda sekeras batu ya batu tetap kalau mau lihat diri ada orang yang mencacimaki saya menghina saya menghujat saya sampai dia bilang Fir'aun apa segala sampai baik Bunda kalau Bunda berkenan boleh saya masuk ke dalam sesi podcast atau kita di talk lah mengenai baik kondisi Bunda dengan putri indah permatasari berkenan untuk bercerita Bunda ya ada apa-apa baik nah Bunda dalam hal ini Bunda saya tanya dulu bagaimana hubungan Bunda dulu dengan orangtua Bunda apakah sangat harmonis dan baik-baik orangtua saya Yap luar biasa itu orangtua saya ya Allah karena kita orang kampung ya agama kita itu harus junjung tinggi hormat sama orangtua yang yang pertama orangtua yang kedua saudara yang ketiga tetangga itu luar biasa kalau di kampung Garlo teman-teman saya memang keluarga betul-betul agama itu Bapak saya memang tidak sekolah tapi dia mengajarkan Mama saya harus maghrib itu harus pergi mengaji itu makanya saya punya anak 7 karena agama agama saya suami saya masih kurang ya karena disitulah saya harus betul-betul eh mengambil peranggap ya oke Bagaimana caranya kita itu anakku itu 7 itu harus bagus agamanya walaupun suami saya cuek dan kurang agamanya saya yaitulah kekurangan manusia tidak semua itu kita harus seperti saya pintar berat bagaimana tidak ambil sikap aja bagaimana cara anak-anak ini 7 anak ini harus berharus bisa ada sopan santunya kata keramanya agamanya mengajinya bagaimana kita orang Bima itu begitu artinya apapun yang Bunda lakukan dengan orangtua Bunda ya tetap lakukan hubungan pelajaran segala macam itu diterapkan lagi kepada anak-anak luar biasa Bapak saya itu baik-baik Bapak saya itu petani tulen petani petani tulen tidak ada waktu untuk pergi cerita kesana sini 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 Alhamdulillah saya terapkan di sini di saya sendiri saya boleh kita bertetangga tapi jangan kita merumpi apalagi misalnya membahas orang itu paling enteng itu Mbak Bapak saya Bapak saya itu mengajarkan enggak boleh begini enggak boleh begitu Mama saya pekerja keras penjual mulai dari saya masih kecil sampai sekarang pun menjual beliau itu disitu saya kerja keras hal-hal baik yang tadi Bunda dengan orangtua pun diturunkan lagi kepada anak-anak baik saya langsung masuk aja ke pertanyaan di mana hubungan Bunda dengan Ananda Indah saat ini boleh kita bilang sobat beras memang sedang agak renggang dan masuk juga di beberapa infotainment ada semacam gap pembatas ataupun perselisihan antara kedua belah pihak gitu ya Bunda tanpa mau ikut campur Bunda saya sedikit ingin menanya bagaimana perasaan Bunda dengan apa yang terjadi akhir-akhir dengan Ananda Ida ya sedikit cerita nanti kepengkapang apanggil lagi saya mulai dari awal mulai dari mananya tapi ini saya cerita ya orang pada tahulah ini permatasari dengan saya satu satu sikap saya kenapa saya bukan saya tidak mau sama laki-laki bukan saya memilih laki-laki ini miskin atau kaya atau ketampan tidak baik tidak ada sama sekali kita tidak dimengajarkan apalagi di kampung saya atau orang tua saya tidak mengajarkan memilih laki-laki kaya atau miskin tidak tidak sama sekali baik itu tidak ada di dalam kalaupun kaya syukur-syukur baik tapi itu punya baik sopan santunya awalnya yang dia masuk empat kali pertama datang kedua datang ketiga sudah datang dan keempat kali datang laki-laki masih maaf yang guna sebut laki-laki ini apakah suaminya yang satu hari keriting ya akhirnya terasa sebut namanya saja sudah enggak ini orang sopan santunya tidak ada pertama datang saya siapkan makan dilayani dengan baiklah ya baik terus yang kedua datang pura-pura terlalu ambilmu ambil sepatu di mobilnya saya sudah tahu ada hatinya laki-laki ini sama kemana saya sabi hari yang ketiga kali datang sabi hari datang lebih terus yang keempat kali datang di dalam rumah saya mulai dari jam 8 sampai pulang tidak ketemu sama saya ada apa padahal saya persilahkan lu masuk ke rumah saya mulai disitulah sopan santunya laki-laki tidak ketemu sama saya seharusnya itu dulu dia harus ketemu dulu sama saya berpulang ini tidak dari situ indah dan dia itu sudah tahu mereka berpacara pengakuan pada waktu itu saya sudah tahu sempat saya bilang sama Sinta mutiara bela jangan suruh duduk berduaan Oke kalau main gitar atau apa batasan yang minta tolong Sinta temani indah jangan berdua tidak ada dalam posisi saya bilang saya langsung ngatang-ngatang orang budak baik saya tidak pernah ngatang-ngatang orang saya persiapkan masuk lho malah saya bilang sama indah permatasari kalau datang hari sebentar goreng kan pisang goreng lebih goreng yang semangat sudah kupas bikin sambal bimah saya bilang itu searahkan loh supaya beliau ini nyaman di rumah saya dari datang itu sampai berminggu-minggu-minggu indah permatasari tidak lagi di rumah langsung lupa pulang ada apa dengan rumah rumah saya dipertanyakan satu terus berbulan bulan-bulan saya diamin diamin tidak ada saya itu orangnya saat itu apakah indah maupun hari udah minta restu bahwa mereka tidak tidak ada tidak ada misalnya saya saya tetap bisa sudah tahu Oke saya sudah tahu mereka menunjukkan menunjukkan seolah memang mereka seperti berpacaran begitu ya saya sudah tahu malah saya bilang sama Sinta adiknya temani indah jangan suruh berdudu berduaan malam-malam mami tidak enak kalau langsung warabiri-warabiri dua tamu begitu makanya itu dari awal saya sudah tahu tapi titik permasalahan ini dari situlah ini laki-laki tidak ada etikat baiknya tidak ada sopan santunya minta izinlah ke saya minta izinlah saya mau masuk ke keluarganya padahal saya sudah tahu ketemu juga di tempat lokasi syuting ketemu di lokasi syuting saya lihat dia temani indah tidak pernah satu satu katapun itu tidak bertemu apa tidak tidak pernah saya bilang jangan berpacaran sama anak aku kau jelek kau kurang agamamu atau kau kurang hartamu tidak ada sampai indah bilang Mami Kak Ari mau go nebeng di mobil indah katanya ya nggak apa-apa akhirnya duduk pulang bersamaan saya pulang dari pulang itu lagi tidak sampai sekarang tidak ada minta izin padahal sudah tahu ini mereka ini berpacara tidak ada etikat baiknya mulai dari berpacara sampai mau kawin pun sampai sekarang pun dari mana saya tidak bilang itu tidak dipersilakan laki-laki ini dari mana baik-baik dalam arti Bunda tidak pernah melarang karena memang alasan tertentu tapi pada pada akhirnya Makan memang anak punya pilihan untuk menentukan hidupnya sampai saat ini apakah Bunda masih belum untuk memberikan restu itu kepada anda oke itu sayangku saya tahu mereka ini sudah hati punya hati mulai dari 2018 akhir sampai titik mau kawin pun dari 2018 2019 2020 2021 tahun berapa dia kawin 2020 2021 atau 20 dari 2021 luka win ada enggak ketemu lagi sama saya ada enggak seculur ada keluarga dari kampung oke datang di rumah sebagai misalnya orang timur orang Indonesia raya datang untuk melamar datang untuk menyampaikan ada punya hati proses itu tidak ada sama sekali tidak ada mungkin ada tapi ibu menghabiskan ini ada begini papinya menyampaikan ke saya Mami itu indah mau kawin katanya karena mau umpandemi gini nih ah masa kawin kayak kawin keboy begitu masa kawin kayak tidak ada orang tua indah lahir dari mana saya tanya indah itu lahirnya dari manusia bukan sebongka batu bukan dari kayu udah bukan dari apa jadi sebelah adakan kumpul keluarga ya adakan kumpul ini RT RW atau misalnya RT RW kumpul keluarga keluarga layak atau misalnya laki-laki ini datang di rumah saya ya tidak ada kalau begitu saya bilang kalau memang indah mau minta restu dari saya kalau dia merasa itu dilahirkan dengan sama saya satu pertanyaan saya dua pertanyaan satu indah di Rukia dulu karena tidak beres ini di permintaan Sari dia sendiri yang melamar dirinya syarat utamanya harus di Rukia di Rukia ini permintaan Sari oke dua ini ini si laki-laki ini kalau memang tidak berbuat seperti apa yang saya tunjukkan kita duduk manis di dalam misjid di depan orang tuanya melahirkan udah disimu bahala sudah disampaikan ke indah maupun kari sudah saya sampaikan tapi sebelumnya ini sebelumnya 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 sebagai saran untuk masuk ke tahap perkawinan gitu ya sebelumnya saya minta cuma dua saya tidak minta berlian saya tidak minta orang kaya ke orang hebat atau gentleman atau gentleman tidak ada itu punya tidak ada terus katanya ada orang tuanya terus ada keluarganya kenapa itu orang tuanya sepotong keluarganya atau yang dibayar sama mereka itu masuk ke pagar saya untuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada niat baik saya ini mau mau diterima atau mau tidak diterima gentleman loh kita orang danisya raya bukan orang barat artinya proses itu tidak ada dan tadi Buddha memberikan dua syarat mereka tidak berkenan apa bagaimana awalnya bilang indah ia berapa hari kemudian indah berubah total lagi kenapa itu Mami harus dikasih begitu ya Bukannya Mami yang kawin eh kalau memang ya silahkan kalau memang tidak mau saya tidak paksa diri loh ya saya langsung tidak ngomong lagi dari tanggal lah kawin dari gedungnya saya sudah tahu saya sudah pasrah tidak ada kemampuan saya tidak pernah saya mengamu tidak pernah saya tidak pernah saya langsung diam diri di rumah saya pasrah Insya Allah akhirnya datang begitu mereka kawin ini hari ya semua wartawan pada rame di rumah saya tidak bukan sayang panggil dari mana mereka atau alamat saya rame wartawan di rumah ya setidakkan mereka tanya mereka sudah tidak mau pulang akhirnya saya proses pernikahan dinikahkan oleh saya sangkai anda atau siapa mudah awalnya dipaksa sama indah permakasari suruh-suruh ini suruh itu suruh urus kan papinya orang sabar orang cuek sabar-cuek sudah ada semua disitu minta papinya untuk yang urus-urus yang tanda tangan tanda tangan lah sama papinya baik awalnya tanda tangan urus semua ya papinya yang ajarlah memang di Indonesia lagi kan eh di yang dikayang kasih kawin perempuan kan laki-laki bukan perempuan tapi hak-hak saya sebagai orang yang melahirkan saya punya permintaan kalau memang tidak mau di permintaan saya di iakan ya sudah terus kenapa orang melahirkan cari saya orang punya anak cari saya orang hamil punya saya kenapa saya harus dicari kenapa saya harus dikaitkan karena memang si laki-laki itu tidak mau minta permintaan saya dua tidak tidak mau memenuhi kedua permintaan tadi akhirnya pernikahan itu terjadi tanpa restu dari Bunda iya juga tidak hadir sudah saya sudah tahu gedungnya saya sudah tahu hari hanya saya sudah tahu jamnya kalau saya menyamuk atau saya orang seperti orang gila bisa saja datang dan berusaha ya tapi tidak dilakukan oleh Bunda saya tidak mau ada waktu itu di lokasi pernikahan saya tidak mau datang tidak 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 datang juga diwakilkan tidak ya ya barangkali kan saya tidak tahu saya tidak pernah tahu dan tidak pernah cari tahu siapa saja yang datang begitu sayang tidak ada saya ingin mengamu-mengamu atau saya ingin obrak-obrak tidak sudah kenapa saya harus sekarang di hari saya dalam posisi saat ini beliau sudah menikah sudah memiliki anak juga apakah tidak ada rasa dari Bunda sebagai orangtua yang mungkin luluh atau apapun bentuknya lah karena memang sudah ada cucu begitu tidak ada keinginan untuk berbaikan mungkin atau mungkin bisa ya gampang saya Oke saya manusia bilang saya manusia sudah dilakukan belum mubahala di dalam mesin Oke kembali lagi indah permatasari di Rukiya kalau memang kamu tidak berbuat apa yang satu duka apa yang saya curigai memang ilmu hitam tidak ada hukum tapi saya yang merasakan kalau memang indah tidak diapa-apain sama dia sampai lupa dulu pulang rumah sampai rumah saya dibikin kayak comberan sampai benci kayak saya kenapa Cuma karena laki-laki tidak Hai itu dibikin tidak dicuci otaknya itu kan dari ini laki-laki liberal ini baik dari tadi beberapa kali saya mendengarkan kata mubahala terhadap sosok sang pria yang memang menjadi suami dari ananda indah permatasari bunda spesifiknya spesifik aja bunda apa yang kira-kira bunda harapkan dari mubahala ini kenapa sampai benar-benar bunda ngotot harus mubahala begitu karena keanehan di rumah saya oke keanehan di rumah saya keanehan di suami saya keanehan di anak saya kalau misalnya kan gampang dapat pakai uang masuk di misjid panggil orang tuanya melahirkan ini bapaknya mamanya ya sumpah di depan orang tuanya melahirkan kalau memang tidak berbuat ke anak saya ke keluarga saya kalau memang indah permatasari itu menganggap saya yang melahirkan tapi kalau indah permatasari tidak menganggap saya sebagai melahirkan ya sudah kan saya santai orangnya bisa jadi dia tidak mau melakukan itu karena tidak tidak merasa melakukannya Bunda ya jentel Aduh Ya Allah gampang supaya masuk di rumah saya kalau tidak mubahala sampai mati pun saya tidak akan mengakui itu manusia itu sampai mati pun saya kalau dia tidak gentleman kalau tidak mau mubahala bukan di depan saya bukan di depan saya guys di depan orang tuanya melahirkan jangan-jangan orang tuanya juga sekongkol sampai anakku lupa dengan orang tuanya itu tak begitu loh itu anak baik itu jangan-jangan rumah itu dibikin comberan jangan-jangan empat kali ular masuk di dalam rumah saya mereka sekongkol semua saya bisa curigai loh karena ada mobil dia di bawah ada CCTV loh itu mungkin perlu dibuktikan tapi harus saya memang harus begitu tapi saya berangkat sumpah junjung seribu Alquran apa yang terjadi di hidupan saya mulai di bayuwangi di gedung Abu Rijal Bakri di rumah saya sampai ketik ini kenapa indah permatasari tidak bisa pulang ada loh saksi bisu ada saya saya punya bukti kenapa tidak ada itu anak-anak sejahat begitu ke saya saya punya sepupu kemanakan tidak seperti indah jahatnya ke saya ada apa bencinya ke saya cuman karena dia dan saya tidak larang dari 2018-2019-2020-2001 kan mereka pergi dan ada saya larang dan ada sayangku dan ada teman-teman teman-teman gue nah ada dia pergi kemana saja kemana saja tidak ada selaran sampai pas mau kawin dia tahu ingat orang tuanya ada apa ide permatasari cuman karena laki-laki itu lupa pulang lupa keluarga lupa ingatan ya harus itu membaharlah satu-satu ya sayangku Oke kalau hubungan Bunda dengan mungkin ya harus diakui bahwa beliau udah menjadi menantu Bunda Oke kita skip masalah yang itu mungkin saya enggak perlu masuk terlalu jauh saya ingin mengkoreksi dulu mengorek dulu terkait hubungan Bunda dengan Ananda Indah dengan pernikahan Ananda Indah dengan Ananda Indah juga akhirnya memiliki anak yang notabene itu adalah cucunya Bunda secara seorang manusia secara seorang ibu begitu ya apa Bunda rasakan tidak adakah keinginan untuk menemui anak dan cucu dan akhirnya mungkin berpelukan dan mungkin itu bisa menguburkan apa-apa yang menjadi tuntutan buda tadi terhadap sama nantu begitu Bunda saya ini maaf ya lima bulan saya sudah kawin saya minta maaf Bunda sudah melakukan saya minta maaf ya karena apa di Instagram orang yang kasih sampaikan ke saya indah itu mukanya kusam tidak ada lagi cahaya orang mengatakan dia yang nadurhaka saya itu kan ingat indah yang dulu indah yang baik indah yang sopan saya sekali sama saya disitulah lima bulan mereka kawin saya yang minta maaf coba saya yang minta maaf coba baik langsung kepada indah langsung ke indah saya peluk dia walaupun dia tidak mau menemui saya tapi karena selalu orang kasih tahu ke saya kasihan indah dihujat sama orang kasihan disitulah saya itu ingat indah itu anak baik cuman karena laki-laki ini dia benci ke saya lupa pulang akhirnya saya minta maaf terus sesudahnya lagi ih berbuat jahat pula ini laki-laki ada mobil pula di dalam rumah saya ada ini pula saya ketemu di rumah sakit loh Anda ketemu di rumah sakit tuh mudah dengan anda indah bagaimana komunikasi yang terjalin adakah komunikasi yang intens atau mungkin yang bener-bener privasi antara bunda dengan anda begitu saya ini Alhamdulillah karena saya sudah pasrah ya indah tegur saya Alhamdulillah oke indah tidak tegur saya Alhamdulillah jadi kalau dia datang di rumah itu dia datang kucuk-kucuk dia masuk langsung ke neneknya ke papinya saya santai apa yang bisa seperti saya kan sibuk dengan tanaman hias terus saya sibuk kalau kalau orang salaman salaman lagi kalau orang bilang hai hai lagi enggak pernah saya pergi buang muka dia sendiri yang tidak mau ketemu sama saya ada apa di muka saya ini dibikin apa di dalam badan saya di dalam otaknya indah permatasari di dalam hatinya indah permatasari kalau melihat saya ini jahat banget ya ada apa hati-hati memang kemenangan di sekarang itu kemenangan sesaat Hai istidratnya senanglah Bapak saya surat ikhlas semua itu tidak ada lagi sepengah dia datang satu kali dia datang tiga kali dia datang sampai 10 kali sama siapa bisa makan dia akan suka dengan sambal bimah sama coba karena dia hamil saya bikin coba sambal bimah itu sambal itu tomat terus pakai terasi sedikit atau tidak kemanyi kampung kemanyi al-sinah indah ya adoro-adoro dia suka sekali itu sambal itu akhirnya karena dia sekarang saya tahu dia hamil saya siapkan kalau dia datang saya bilang sama yang tukar masak itu siapkan mangga saya siapkan dia itu suka terasi satu atau dua terus kalau cabai siapkan cabai lima atau tiga kasih siapkan itu mangga di situ saya siapkan karena dia lagi hamil tapi lagi-lagi indah itu mau bisa coba ada apa dengan saya tidak mau melihat Bunda menata Bunda maksudnya tidak menyapa pula sejauh ini adakah momen yang benar-benar akhirnya secara personal Bunda in touch dengan ananda indah ngobrol mungkin dari hati-hati begitu waktu kenapa dia benci ke saya saya tahu sekali itu waktu saya mencurigai menuduh si laki-laki ini saya kenapa saya bilang karena mobilnya jam 1 malam di depan rumah saya tidak ada indah permatasari tidak ada papinya tidak ada siapa-siapa di dalam rumah saya suami saya dibawa lari lagi sama mereka di rumah sakit saya tidak cari tahu mobilnya dia jam 1 tapi orang-orang yang kasih tahu dalam saya lagi sujud orang bawa salam Assalamualaikum 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 saya bilang siapa tadi saya bawa saya 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 solat seasar sebetulnya kalau ada tamu kan saya bilang ya tapi kenapa saya itu kaya suaranya orang dibawa situ akhirnya saya cari tahu itu orang siapa deh tadi kaya suaramu dia mami saya katanya saya mau minta minyak untuk urut mamaku sakit akhirnya mana mamamu jadi saya saya lihat dia sakit saya bacakan al-fatihah yang seperti saya bisa saya bacakan nggak usah besok bisa sembuh bila begitu saya selalu begitu kalau obati orang itu baca al-fatihah itu yakinkan saja orang itu bisa sembuh besok kamu bisa mamamu menjual akhirnya anak muda itu bilang mami ada mobilnya indah jam 1 malam di situ katanya ada di situ di depan pagar saya katanya benar kamu lihat Iya Sinta mau pulang jam 1 malam ada berarti tanah tidak ada siapa-siapa di rumah saya bilang begitu jam 1 malam di situ mobilnya indah tapi itu lampu mobilnya dikasih mati ada orang di dalam mobilnya katanya akhirnya saya cuekan kan barangkali salah ngomong dua hari ada mobil itu besoknya ada usahanya anakku sakit atau ada ular di bawah tempat tidur disitulah saya mencurigai dia mobil itulah yang bawa ular itu itu saya bencinya itu saya tanyakan kenapa mobil itu jam 1 datang di depan rumah itu yang saya tanya okelah mereka bisa menyangka sepanjang jalan ada CCTV loh saya pegang orang yang bisa menunjukkan mobil itu dedenya ada orang di dalam mobil terus mobil itu dikasih mati lampunya warah wiri orang di dalam mobil lama sekali dalam mobil ada apa jadi saya kombinikan itu ular mereka mobil itulah yang bawa mau ular dibawa tempat tidur macam yang kirim ular ke rumah saya nah itu dari awal sampai indah membenci saya itu karena saya tanya ke indah apa tujuan laki-laki itu bawa mobil sampai serumah sakit serumah tidak pergi ke dokter cuman saya jikir minta tolong orang di bima warah wiri warah wiri akhirnya terbukti itu ular dibawa tempat tidur anakku yang sakit laki-laki ini itu empat kali ular di dalam rumah saya bukan cerita omong kosong nyata nanti kalau ada lagi saya bahas lagi tadi udah pertanyaan saya belum terjawab saya masih penasaran dengan hubungan Bunda dengan indah pernah enggak ada momen yang benar-benar akhirnya membuntah dengan dia dengan ada ini ngobrol berdua curhat berdua apa sih sebenarnya terjadi antara oh iya begini waktu itu waktu saya minta maaf itu saya minta maafkan pas sore-sore masih masih pernah masuk ini laki-laki di dalam rumah loh seandainya momen itu dipergunakan sama ini laki-laki waktu datang masuk itu rumah di rumah waktu itu saya minta maaf saya minta maaf seharusnya itu ada itikat baiknya dia tapi indah pernah minta sama saya Mami itu namanya itu mau minta maaf ke Mami katanya boleh minta maaf saya langsung saya bilang gitu di tempat tidur bertiga sama cinta boleh minta maaf saya mau enggak mau bahalah kembali lagi kembali itu boleh sama akan jangankan dia yang pernah saya perlu orang negro lagi di luar sana saya akan maafkan mau enggak apa yang saya tuduhkan itu hari saya akan maafkan saya akan masuk ke rumah ini mau enggak mau bahalah itu yang saya minta Oke itu saya sampai sekarang sampai sekarang saya nunggu itu baik ya Bunda melihat hubungan Bunda dengan anda dan indah saat ini menurut saya pribadi mungkin ruwet sih sebenarnya ya cuma begini sebagai manusia biasa Bunda pasti memiliki rasa emosi kecewa capek atau dalam bentuk aduh kapan ini akan berakhir gitu ya campur aduk ini aduk ya capek kecewa emosi tapi disitu saya belajar kenapa saya harus belajar Oh ini ujian dikasih sama rumah saya barangkali terlalu cepat angkat derajat sama Allah itu punya rumah punya mobil punya segala-galanya apa yang saya selalu idam-idamkan kayak kebun luas itu saya dikasih sama Allah barangkali Allah itu kasih menguji saya di di luar kesadaran saya disitu saya belajar Oh ini saya dikasih begini sama Allah barangkali saya dipilih supaya saya harus kuat mulai dari ACCT dan nanti lagi-lagi saya memang banyak sekali apalagi ini yang paling berat itu yang ini di sini posisi yang paling berat karena banyak Indonesia yang banyak netizen yang tidak tahu menau menilai mengatai saya menghujat saya kayak dajjal muka saya kayak Fir'aun hati saya kayak batu hati saya kayak tidak pokoknya banyak sekali orang ngomong begitu tapi di sini saya ambil hikmahnya barangkali kan dosa-dosa saya yang dulu sampai sekarang barangkali orang menghujat saya kan tidak selamanya itu untuk harus benci Oh saya ada saya balas ada tidak kadang saya arahkan kadang juga saya harus ada rasa jengkel manusiawi saya dicubit ini kan saya rasa sakit karena saya hidup jadi ada orang ngatain saya saya sakit sebetulnya tapi kenapa kembali lagi saya harus jikir supaya benci dengan rasa sakit itu hilang makanya ribuan itu jikir itu harus ada tapi betul juga mungkin saya mengihakkan apa yang dikatakan oleh netizen hati guna benar-benar keras seperti batu dalam arti tidak sampai saat ini belum ada satu hal pun yang bisa melulukan hati guna ya padahal gampang loh supaya cair itu hati saya duduk manis di dalam mesjid Oke ayo di mesjid itu terbuka loh terbuka tidak pakai uang lumang bahala lagi berbahaya lagi saya gampang lu saya tidak minta bergelian tidak gampang sekali ya karena keanehan keindah anak saya empat perempuan okelah misalnya kalau misalnya saya hatiku batu hatiku sudah jalur Fir'aun berani enggak keluarga ini duduk manis aja di dalam mesjid apa yang saya mintakan itu kalau ada lagi jawabannya yang masuk ke YouTube Nurza Garden ibu hatinya ibu Nurza hatinya batu hatinya kayak tidak tidak ada seperti ibu ini hatinya kayak batu hatinya ibu pokoknya banyak jadi saya bilang yang hatinya batu itu siapa yang tidak tahu tetak ramah siapa yang tidak tahu attitude siapa di Indonesia Raya apalagi kita orang Bima ada loh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan masih di rumahnya orang harus begitu tapi loh mulai dari awal sampai sekarang ini bertahun-tahun bukan satu bulan dua bulan loh saya kasih kasih waktu sampai hari H sampai punya anak kan ini yang saya minta ayo duduk manis di dalam mesjid saya minta Oke seandainya gini bunda anggap saja titik temu ini kan mungkin mengharapkan itu mungkin agak-agak berat karena memang selama ini ya udah bisa disampaikan permintaan tapi tidak bisa dipenuhi juga sama yang bersangkutan pernah pernah mau saya kan selalu bilang sama ida permata sehari sama Sinta Bunda Rebella kan gampang masuk di rumah saya kalau memang sudah di iakan mubahala baik katanya tunggu dulu orang tuanya tapi sampai sekarang loh sudah punya cucu artinya mentok pada kata mubahala Iya andaikan saja nih akhirnya ya mungkin ada sisi dimana kita harus berusaha juga untuk melupakan masa lalu kita begitu ya dalam arti begini Bunda akhirnya Bunda juga mungkin diharapkan ke dihadapkan pada posisi okelah kita sama-sama yang lama kita lupakan secara total bener-bener lupa secara total lupa sampai ada persyaratan mubahala tadi memberatkan harus itu jadi bener-bener dilupakan akhirnya Halo ayolah anak-anak indah ayolah menantuku kita sama-sama melangkah ke depan kita lakukan sesuatu yang terbaik untuk keluarga kita supaya kita sama-sama saling menyayangi saling menghargai begitu sebagai seorang ibu dan anak sebagai seorang ibu dan menantu begitu lupakan yang lama-lama termasuk syarat mubahala yang memberatkan tadi bisa nggak saya tanya Iya pernah coba enggak dari 2009 dua dari 2018 saya menunggu 2018 berapa berapa bulan Oke berapa ratus hari Oke 2019 berapa bulan berapa ratus hari berapa ratus jam kita mengandai-andai deh anda akan sekarang ini anda indah dengan suaminya menyampaikan permohonan maaf pada Bunda dan tidak tidak perlu melakukan persyaratan tadi Apakah Bunda berkenan untuk mau memulai dengan saya akan tetap itu tetap mubahala berarti benar kata netizen hati Bunda sekeras batu ya batu tetap kalau mau lihat diri nah dia yang membatu atau saya membatu baik nah disitu itu baru dilihat kalau misalnya membatu saya kan gampang datang di mesjid tunjukkan kehebatanmu tunjukkan apa yang kamu tidak berbuat saya enggak ada masalah bilang hati batu karena saya sudah rasa saya yang iakan saya merasakan tiap tahun itu walau alam kiriman sihir itu saya tidak menuduh siapa-siapa tapi saya yang merasakan saya merasa saya enggak punya musuh lho di dalam hidup saya saya diajarkan sama orangtuaku tidak pernah saya punya musuh mulai dari saya kuliah di Makassar sampai detik ini saya tidak pernah cari musuh di lokasi syuting di tempat dimanapun saya berada saya selalu duduk dengan Al-Quran saya menjauh dengan ibu-ibu artis yang suka cerewet yang banyak terjadi di lokasi syuting tapi saya menghindar itu loh itulah tapi kalau saya dikasih saya tantang misalnya Bang Jamal ya Bang Jamal lempar saya apakah saya terima dengan lemparan tidak saya akan balas karena saya bertanya apa salah saya itu bolehlah Bang Jamal bilang saya sekeras batu saya seker terus Anda masuk ke rumah saya pernah nggak bawa salam misalnya saya tanya saya masuk ke rumahnya Bang Jamal terus saya ambil barangnya ke Bang Jamal kesayangan Bang Jamal barangnya saya tanya pasti marah kan eh nggak usah lah bilang saya ke sekeras hati sekeras batu begitu baik kalau ada barang kesayangan kita diambil seorang yang campur tanpa ada sopan santunya tanpa enggak usah sopan terima kasihnya saja tidak ada nanti itu baik sobat sobat inspirasi sepertinya untuk menggugah hati sang Bunda Nusa untuk dengan cara apapun untuk bisa berbaikan dengan sang menantu mungkin akan akan berbuntut pada say no karena selama memang saratmu bahala tadi disampaikan tidak bisa dipenuhi begitu ya tapi apapun keputusan Bunda kami sangat menghargai dan kami pun mengharap kepada sobatnya sobat inspirasi juga untuk tidak menjudge beliau dengan segala macam persepsi atau segala macam titel gitu ya kita biarkan saja ini menjadi hubungan antara ibu dan anak tapi tentu saja kita sama-sama berharap semoga hubungan antara Bunda dan anak Bunda dan juga menantu bisa sangat baik gitu dan mudah terakhir sebelum kita closing saya minta kepada Bunda untuk menyampaikan pesan secara khusus ya enggak tahu apa yang apa yang bangi tadi ya gitu hahaha emang ngerasain wangi dari awal ya Hah ngerasain wangi ngerasain bangi ngerasain apa sih oke Bunda sebenarnya saya ini salah satu pemakai dari parfum yang dimiliki oleh saudara kita juga dari kampung dari Bima Bang Sarai Kalepe bukan dari Bima sih tapi salah satu penggiatnya adalah dari Bima gitu namanya deperfect saya pakai parfum deperfect Bunda tapi deperfect ini punya banyak produk nih Bunda ada skincarenya juga terus ada untuk parfumnya dan berbagai macam kebutuhan skincare baik untuk pria maupun wanita jadi kalau nanti Bunda kapan-kapan butuh atau ingin mencoba silahkan Bunda ini saya udah pakai skincarenya juga dari pantasannya cinclo cinclo saya menangis tapi lihat mukanya bang jaman cinclo banget ya ini salah satu parfumnya banyak sekali jenis dan rasa yang bisa dipilih oleh sobat inspirasi ya dan ini parfumnya nih coba rasain salah satu ini kita cobain wanginya Bunda bagaimana wanginya pantasan dari tadi ya walaupun saya air mata saya mengeluar terus tapi wanginya itu terasa banget ya Oh ya uang wanginya banget ya enak ya ini pengusaha Bima ini ya harusnya kasih saya satulah boleh nanti nanti kita menurut bawa pulang ya bantu dipromosiin Bunda ya saya kasih wangi-wangi apa pakaian Bima ini ya Allah mudah-mudahan banget ya tadi ya wangi lagi jadi setelah disempat sama Bunda merek apa lagi itu itu mereknya deperfect Bunda Oh sama kurang lebih nih wanginya aja nih kalau tadi ini wanginya dari gentleman kalau ini untuk laki-laki Iya tapi cocoknya buat ini ya coba ini kalau dipakai sama suaminya Buna pasti Buna jatuh cinta terus sama suaminya nanti nih kalau itu lagi princess yang wangi-wangi air mata saya melele tapi wangi ini cewe banget Wow teman-teman harus beli nih teman-teman ini harganya harganya berapa harganya berapa nanti sobat tirasi mungkin bisa mencari di sosial medianya deperfect ya ada dimana Bu manajer Oh tahu cari aja di sini nih nanti kami akan tampilkan gambarnya sobat ya tapi ini wangi banget ini cewek ini siap banget ini keren loh ya oke Bunda mungkin seperti tadi pertanyaan saya sebelum di closing saya ingin Bunda menyampaikan pesan antara ibu dan anak kepada ibu dan ada indah secara spesifik yang mungkin bisa menyentuh ataupun menunjukkan kasih dan sayang antara seorang Bunda dan seorang anak begitu iya Oh iya hebat nyaman audzubillahimusaitan bismillahirrahim mudah-mudahan ini barangkali ya jalan-jalannya saya dengan indah begini padahal saya awalnya saya tidak merasa mengharapkan ini terjadi ya Bunda tidak ada saya di apa namanya sampai sebegini berat tapi saya menunggu dari 2018 baik saya menunggu ada itikat baik ini laki-laki saya menunggu terus menunggu terus tapi selalu mengabaikan ya di manapun di Indonesia apalagi kita-kita orang Bima kalau satu kali di saya tuh itulah jelingnya saya karena saya memang tidak pernah suka kasih sakit hati orang tapi kalau saya dikasih sakit hati orang susah kan memang berat bagi saya satu kali saja saya dikasih sakit hati ditipu atau di apapun maaf itu bisa saya indah permata syarib baik maaf ya 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 sudah lah memang lahir dari saya tapi kalau untung misalnya karena dia memilih laki-laki ya sudah pilihannya dia saya tidak pernah saya mengamu apa tidak sudah sudah jalan dia melahirkan ya ya sudah tapi kalau misalnya untuk bercingkraman dengan seperti anaknya layaknya anak dan ibu ya sudah mau tapi kalau ada kesempatan itu ya tidak maksudnya seangkap itu anak seperti anak orang lain karena memang berat bagi saya karena kejadian yang aneh-aneh di rumah saya itu tidak pernah terjadi seumur hidup cucunya Bunda udah saya tidak lihat tidak lihat saya bukan banyak maaf ya anak itu memang ya cucu saya tapi lah ingat kelakuan laki-laki ini gitu yang bikin saya sakit maksudnya ya okelah Allah saja maha-maha pemaaf kata orang memang gampang baik tapi saya menunggu berhari-hari dan bulan-bulan bertahun-tahun saya menunggu kapan permintaan saya diiakan okelah anda-anda bilang anggap lelucon atau apa Ayo berani kalau cintai jangan anggap main-main itu saya tidak pernah berbuat salah semasnya menghina orang mengatakan mati orang tidak saya tidak laki-laki itu saya perlu kalaupun misalnya untuk bercengkraman seperti layaknya dulu-dulu tidak sudah terjadi sudah ikhlas berarti apapun apapun yang terjadi apapun bentuk hubungan itu Bunda udah ihlas ya mau seperti apapun begitu ya sem begini orang memuasusurga tidak tidak harus itu kita harus merengi-rengi kayaknya baik ada cara untuk memasuk-masuk surga baik-baiknya angka 10 setelah pangkat 8 tambah-8 apa eh 8 tambah 2 5 tambah 5 banyak cara-banyak cara 10 ya cuma karena ini saya sudah maafkan lama baik saya sudah makan lama baik Bunda ya dengan perharah ini Bunda ada sesuatu yang ini kasih yang Bunda dapatkan hikmallah begitu dari apa yang terjadi itu banyak banyak sekali banyak hikmat hikmatnya maksudnya banyak sekali kebaikan selama ada masalah saya angkat juga di YouTube saya mengenai masalah ini ada orang yang mencacimaki saya menghina saya menghujat saya sampai dia bilang Fir'aun apa segala sampai banyak yang minta maaf sama saya termasuk di dalam perumahan Oh ini Ibu Nur saya dengan ini yang pernah viral ini Ibu kalau dilihat dari TV ibu serem banget ya kalau dilihat dari kayak begitu begitu ya namanya orang emosi kan pasti raut wajahnya kayak berbeda gitu ya tapi disitu saya ambil hikmahnya Oh ya begitu inilah kehidupan yang paling mudah rasa kenapa yang mudah selama ada masalah ini saya sehat saya barangkali Allah itu menguji saya kesabaran saya dulu sebelum saya enggak punya masalah dengan indah saya kencing darah loh saya suka sakit-sakit tapi di saat masalah ini Allah kasih tapi saya dikasih sehat semuanya dikuatkan makin diberikan kesehatan yang pertama saya lihat oh ini ini Allah kasih di sini baik-baik barangkali dulu saya dikasih satu ginjal kan orang tidak tahu saya satu ginjal sekarang tapi lihatnya saya sehat aja di situ lah hikmahnya jangan dilihat dari masalah itu Allah kasih tapi ada di situ itu ada satu Allah kasih kenikmatan yang tidak ditahu sama orang di luar sana saya sehat luar biasa sobat ya justru dibanding masalah yang mungkin bagi sebagian orang ini jadi berat tapi bagi Bunda justru menguatkan dan membuat beliau menjadi sehat gitu ya dan apa namanya atau kita rajin secara fisik ya secara psikologis pun ada gangguan gangguan tidak tidak ya artinya tertekan terus ada manusia itu pasti ada efeknya tapi kalau kita ngaji jikir karena saya tidak jauh kembali lagi kepada situ ya di samping kamar di tempat tidur saya ini Alquran itu bersusun-susun di sini dengan segala macam polemik yang terjadi Bunda mungkin secara khusus juga Bunda memiliki harapan dong terhadap bagaimana hubungan Bunda dengan anak bagaimana hubungan Bunda dengan cucu mungkin yang berharap satu saat akhirnya terjadi hubungan antara nenek dan cucu juga termasuk dengan sang menantu begitu kira-kira Bunda berharapnya seperti apa kedepannya Bunda ya saya berharapnya seperti ibu-ibu yang lain lah baik tidak ada terlalu muluk-muluk saya harus bagaimana seperti ibu-ibu yang di luar sana masa tuanya bagaimana terus berjengkeraman sama anak sama cucu terus itu aja sih keinginannya sangat sederhana tapi ada betul saya kan pun sudah punya cucu banyak baik Bunda jadi Sobat Interesi yakinlah bahwa dibalik sesuatu hal yang memang boleh dibilang bahwa kita sedang diuji akan selalu ada hikmah dibalik itu dan Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang sangat indah ya dan itu dirasakan betul oleh Bunda Nursa ada banyak hal positif yang boleh rasakan pasca atau pada saat ini berlangsung ya tentunya kita sama-sama berharap ya Sobat Interesi memberikan doa terbaik kita buat Bunda Nursa dan juga anak dan menantu serta cucunya semoga hal-hal baik yang akan terjadi kedepannya begitu ya dan Sobat Interesi perlu juga kami tegaskan di sini bahwa tidak ada niat kami mengundang Bunda Nurse hadir ke studio sini sebagai ajang untuk menjudge salah satu pihak ataupun mengkritisi ataupun memprovokasi begitu ya tapi kami murni hanya ingin mengambil atau mengangkat cerita inspiratif atau cerita yang bernilai bermanfaat buat Sobat Interesi kalian dan saya yakin juga apa yang tadi diceritakan oleh Bunda Nurse ada hal-hal positif yang mungkin bisa diambil oleh Sobat Interesi jadi pesannya Sobat Interesi silahkan pilih dan silahkan dipilih mana yang memang layak untuk diikuti dan layak untuk di menjadikan inspirasi begitu ya baik Sobat Interesi saya rasa kulikan kami terkait dengan Bunda Nurse sudah cukup kami sangat berharap Bunda Nurse sehat-sehat selalu dan juga hubungan dengan keluarga baik-baik selalu ya Bunda ya terima kasih sekali lagi udah hadir di studio kami dan mudah-mudahan ke depan apabila ada undangan lagi bersedia untuk hadir lagi Bunda ya bersedia banget siapa tahu ada momen-momen lain baik termasuk tapi jangan lupa ya ini apa SCPD Channel SCPD Channel channel jangan lupa oh iya Sobat Bunda Nurse juga punya channel namanya Nurse Garden silahkan sobat cari di kotak searchnya Nurse Garden silahkan di subscribe dan juga di share linknya supaya makin banyak mungkin inspirasi yang bisa Sobat Interesi dapatkan begitu ya baik terima kasih terima kasih kepada seluruh kru yang sudah menemani kami pada hari ini Bang Ivan Soven produser Bang Imam Hermawan Bang Anggar Saputra dan juga Mbak Nuri terima kasih banyak baik-baik Sobat Interesi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sayang dan salam cinta dari kami untuk Sobat Interesi sekalian eh ini nggak tahu apa yang bangun tadi ya oh gitu hahaha saya pakai parfum The Perfect Bunda tapi The Perfect ini punya banyak produk nih Bunda ada skin care-nya juga terus ada untuk parfumnya dan berbagai macam kebutuhan skin care baik untuk pria maupun wanita jadi kalau nanti Bunda kapan-kapan butuh atau ingin mencoba silahkan Bunda ini saya udah pakai skin care-nya juga dari oh pantasan ya cinclo hahaha ini salah satu parfumnya banyak sekali jenis dan rasa yang bisa dipilih oleh Sobat Interesi ya dan ini parfumnya nih coba rasain salah satu ini kita cobain wanginya Bunda bagaimana wanginya pantasan dari tadi ya walaupun saya air mata saya mengeluar terus tapi wanginya itu terasa banget ya oh iya hmm wanginya banget ya woi ini cewe banget wow hahaha teman-teman harus beli nih teman-teman ini harganya berapa harganya berapa nanti Sobat Interesi mungkin bisa mencari di sosial medianya The Perfect ya Sobat ya tapi ini wangi banget ini cewe-cewe ini sehat banget ini hmm keren loh ya